Terima kasih, Bapak D. Jadi pertanda saya ringan-ringan saja. Bagaimana untuk mengantasi kemiskinan di Karangasem, sampai sekarang juga masih banyak masyarakat kita yang mempunyai rumah yang tidak layak dipakai itu ribuan, satu. Kedua, bagaimana supaya bisa adik-adik kita yang main-main gitar, yang kecil-kecil itu yang saya sedih mengatakan, yang minta-minta uang di jalanan itu, bagaimana supaya kita tuntaskan itu? Dari zaman reformasi sampai sekarang belum bisa. Ya itu saja, Bapak D. Mudah-mudahan kita bisa untuk menyelesaikan itu. Terima kasih, Bapak D. Masih ada waktu, mau ditambahkan pertanyaannya? Paslon 1? Cukup, paslon 1? Baik, waktu kita hentikan. Dan kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab, 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Kami persilahkan. Terima kasih. Yang pertama, kita harus menggali potensi-potensi yang ada di Karangasem. Potensi pertaniannya cukup tinggi. Potensi pariwisatannya cukup tinggi. Kalau kita bisa gali dan PAD kita meningkat, dan bisa meningkatkan peran masyarakat untuk membuat UMKM, saya rasa kemiskinan akan bisa kita kurangi. Potensi kita gali, kita manfaatkan seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Karena potensinya banyak, PAD kita terus tingkatkan. Yang berikutnya, berkait dengan gepeng ini, yang pertama sumber daya manusia anak-anak kita harus tingkatkan. Ekonominya harus tingkatkan. Gepeng ini karena kultur ada, bukan karena miskin saja, sehingga peran desa adat harus kita maksimalkan. Harus bisa memberikan pemahaman. Kalau menggepeng kan identik dengan malas. Saya rasa di Karangasem sekarang sudah nyaris tidak ada gepeng. Nyaris sudah tidak ada, karena ekonomi di Karangasem sudah jauh meningkat. Ini dinas sosial juga kami perankan dengan baik. Kalau toh ada, kami bina dengan baik, serahkan ke desa agar diberikan pemahaman dengan baik, agar jangan tadi lagi untuk menggepeng. Yang penting bagaimana kita meningkatkan ekonominya dulu. Kalau ekonominya sudah bagus, saya yakin tidak akan ada lagi yang menggepeng. Terima kasih. Baik, terima kasih kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 1. Menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Setuju, cuma ada penambahan, saya memberikan pendapat Pak Deya. Jadi, untuk income penghasilan sudah ada, cuma menggunakan sesuai dengan tujuannya, dan jangan sampai istilahnya apa, bagaimana caranya mengolah uang itu, supaya jangan seperti lebih besar-pasak daripada tiang. irit-irit, supaya bisa masyarakat kita yang miskin, bisa memerlukan dan bisa kita sumbangkan Pak Deya. Nah ini, pendapatan memang, tetapi cara mengaturnya, efficient time, efficient money, supaya benar-benar bisa membantu masyarakat yang perlu dibantu Pak Deya. Itu tambahannya mungkin Pak Deya. Semuanya saya setuju. Masih ada sisa waktu jika ingin ditambahkan? Tambahan mengenai budaya gepeng yang disampaikan oleh Pak Selon 03, itu harus hilang. Bagaimana caranya? Itu yang harus diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih. Waktu habis. Ya, berikutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2, merespon tanggapan pasangan calon nomor urut 1, waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Kami sangat berterima kasih kepada pasangan nomor 1, telah menyampaikan gagasannya. Sangat bagus sekali. Memang kemiskinan ini harus kita kurangi, agar tidak ada yang menggepeng. Saya yakin dengan kerjasama kita, dengan secara gotong royong, membangun Karangasem ini, saya yakin kemiskinan akan bisa dikurangi. Apalagi di tahun 2024 ini, kami memberikan rehab rumah sekitar 800 unit rehab rumah untuk mengurangi belanja bagi masyarakat kita. Kalau belanja bisa kita kurangi, seperti bantuan banyak adat, bantuan desa adat, punye-punye, piyodalan, pengabenan, kita kurangi, saya yakin beban masyarakat pasti akan berkurang. Kalau belanjanya dia, kita kurangi dengan cara kita memberikan bantuan, saya yakin Karangasem ini, akan cepat turun angka kemiskinannya. Terima kasih Pak Wayan. Masih ada waktu? Jika yang ditambahkan cukup? Baik, terima kasih waktu kami hentikan. Ya, dan kami lanjutkan. Berikutnya, kami persilahkan kembali pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya ke pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda bertanya, satu menit dimulai saat berbicara. Terima kasih, Gusti Haji. Saya hanya bertanya begini saja. Bagaimana supaya jalan-jalan itu yang dilalui oleh truk, itu istilahnya apa? Benyah sekali ya. Bagaimana untuk mengatasi itu, biar tidak benyah? Karena hasil daripada Gusti Haji bilang, pasir itu banyak. Itu saja. Terima kasih, Tia Haji. Jika yang ditambahkan pertanyaannya, boleh silahkan. Mungkin tambahkan lagi satu. Bagaimana seadalah menjaga hubungan lembaga vertikal dan horizontal yang ada di daerah agar tidak tumpang tindih dalam hal pelaksanaan tugas kewenangan yang ada di Karangasem. Sehingga ini perlu rasanya untuk hubungan ini betul-betul menjadi lebih baik. Itu pertanyaan yang saya akan tambahkan. Cukup? Masih ada waktu? Cukup. Baik. Terima kasih waktu kami hentikan. Iya. Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Kami persilahkan. Terima kasih. bagaimana caranya untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak yang dilalui oleh Galianci. Yang pertama, kita harus konek ke APBN. Kita bantuan kepada pemerintah pusat untuk ikut memperbaiki dengan usulan kita. Kedua, kita harus menaikkan PAD kita terutama Galianci masuk juga perwisata. Karena Galianci itu kita harus memungut dengan secara digital dan muatannya itu harus dikurangi. Makanya pada itu jalan-jalan yang ada di Karangasem cepat rusak. Untuk Pak Wakil Pak Ismail kembali keluar daripada rel kereta pertanyaannya. Jadi kami tidak bisa menjawab. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu. Cukup? Untuk Pak Karisubali tentang perbaikan jalan yang rusak ya di Galianci. kami ke depan mengoptimalkan tentang muatan daripada para pengangkut truk-truk itu agar tidak melebihi daripada 7 kibik. Jadi dengan demikian kita ke depan bisa menghemat daripada pengeluaran dan jalan tidak cepat rusak. Untuk memperbaiki kembali kami berkoordinasi melakukan hubungan lain. Waktu habis. Baik, terima kasih. Kembali pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Dan terima kasih. Setuju. Cuma penambahan sedikit pengertiannya. Jangan sampai rusak sekali jalan itu baru diperbaiki. Harus ada persiapan persiapan dini untuk istilahnya rusak sedikit tembel rusak sedikit perbaiki itu tujuan saya. Artinya biar bisa jalan terus dan nantinya tidak terlalu banyak pengeluaran. Mungkin begitu. Mungkin tambahan kalau tadi dibilang subtema yang disampaikan tidak sesuai saya pertegas kepada paslon 03 subtema yang saya tanyakan itu berkaitan dengan subtema 3. Di sini tidak ada muatan politik apapun jadi saya hanya menanyakan bagaimana sudah menjaga hubungan lembaga vertikal dan horizontal di daerah agar tidak ada tumpang tindih dalam hal pelaksanaan tugas kewenangan jadi di sini tidak ada istilahnya pertanyaan saya yang salah bagaimana lagi yang salah begitu pun yang tadi saya menanyakan kebijakan kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 merespon tanggapan pasangan calon nomor urut 1 waktu 1 menit dimulai saat berbicara kami persilakan terima kasih Pak Karisubali kami ke depan memang sepakat untuk tidak membiarkan jalan rusak itu terlalu lama dan kami akan lakukan ketika terjadi jalan rusak kalian C terutama kita akan mengajak para pelaku kalian C penggiat kalian C penambang kalian C untuk bersama-sama memperhatikan jalan rusak bersama-sama memperbaiki karena keterbatasan dari anggaran di APWD Kompeten Karangasem kembali kami ke depan melakukan komunikasi intensif dengan pihak rusak di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mencantumkan persoalan jalan rusak di Kompeten Karangasem menjadi keputusan Presiden salah satu Kompeten Karangasem masuk bagian dari penerima jalan-jalan rusak itu dibiayai oleh pemerintah pusat terkait persoalan vertikal dan horizontal kami tetap karena persoalan disini adalah persoalan yang menyangkut hubungan tidak ada yang berhubungan vertikal waktu habis terima kasih untuk responnya ya baik terima kasih selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut dua untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut satu waktu satu menit dimulai saat berbicara terima kasih pasangan nomor urut satu senior saya saya juga tidak bertanya yang sulit-sulit dan tidak keluar dari tema saya ingin menanyakan tadi juga sempat dijelaskan tinggal memperdalam saja bagaimana menyiapkan agar generasi milenial dan gen si kita betul-betul mendapat pendidikan yang baik agar sumber daya manusianya terus meningkat karena generasi muda generasi milenial gen si ini adalah pewaris kita yang akan meneruskan pembangunan kita ini harus dibekali dengan pendidikan yang memadai kompetensi yang cukup mohon untuk dijelaskan bagaimana caranya bagaimana menyiapkan agar generasi muda kita generasi menial dan gen si ini mendapat pendidikan yang memadai terima kasih baik terima kasih waktu habis kami persilakan pasangan calon nomor urut satu untuk menjawab waktu satu menit tiga puluh detik dimulai dari berbicara siap simbolis saya sekarang asam saya akan berevolusi dan berjihad artinya berjihad di bidang mana di bidang apa apa yang masih kurang apa yang belum ada itu saya tambahin yang belum ada yang diperlukan oleh rakyat itu yang saya bikin jadi untuk menangani itu pertama kesehatan dulu sesudah masyarakat bisa sehat terutama apa namanya something ya itu itu terutama kesehatan kesehatan kalau sudah sehat benar-benar sehat baru nanti berbicara pendidikan sangat penting pendidikan ini untuk mempunyai generasi yang benar-benar pinter kalau sudah pinter generasinya gimana pasti kita maju bidang pertanian pariwisata perikanan dan segalanya maka dari itu sekali lagi simboli saya Karangasam saya berepolusi dan berjihad untuk masyarakat maju ke depan yang generasi yang sekarang belum benar-benar pinter ke depan pastikan pinter Karangasam pasti maju terima kasih bagi saya tambahannya bagi saya adalah memberikan reward memanggil pemuda-pemuda Karangasam generasi Jen untuk memberikan tempat Jen si ini memberikan tempat sehingga ada wadah bagi mereka untuk menyampaikan menyalurkan aspirasi yang ditanggung oleh pemerintah terima kasih waktu sudah habis baik terima kasih kami berikan kesempatan kembali kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1 waktu 1 menit dimulai saat berbicara terima kasih pasangan nomor urut 1 senior saya gagasannya sangat bagus dan kami juga sepakat apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 1 tapi kami akan menyiapkan infrastruktur dulu pendidikannya dari awal sekolahnya harus kita siapkan dari TK SD SMP SMA harus kita bangun dengan baik sarana perasarannya harus kita bangun juga dengan baik kemudian kita harus siapkan teknologinya yang baik digital yang baik karena perkembangan zaman sekarang sudah jauh meningkat sehingga saya bangun SMP 6D posantan kemudian bangun SMA di Abang bangun SMK di Kubu ke depan kami akan bangun SMK lagi di Pempatan Kecamatan Rendang serta perguruan tingginya terus kami buka jurusan-jurusan yang baru yang meningkatkan sumber daya manusia anak muda terima kasih ya terima kasih kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan pasangan calon nomor urut 2 waktu 1 menit dimulai dari berbicara kami persilahkan terima kasih sudah nyambung sekali apalagi saya bilang cocok banget apalagi saya jadi Bupati lebih bisa jalan lagi sekalian untuk Bapak Made dan Pak Ratu Haji mudah-mudahan saya bisa jadi Bupati kalau tidak bisa saya titipkan masyarakat saya ya supaya jalan-jalan janji-janji benar janji apa yang dijanjikan benar-benar direalisasikan ya mudah-mudahan saya lebih bisa tidak perlu Bapak lagi kalau tidak bisa saya titipkan kepada Bapak keduanya ini terima kasih masih ada waktu silakan jika ingin ditambahkan jadi apa yang disampaikan tadi sebenarnya sudah menyambung ketika kesehatan something itu penting ketika kesehatan diutamakan ketika generasi janji ini akan sehat tumbuh ketika ada kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dan menyiapkan infrastruktur saya sangat setuju tapi betul-betul harus dilaksanakan dan harus nyata infrastruktur itu ada seperti yang diharapkan waktu habis terima kasih sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon